Intro Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Jambi TV yang ada di rumah Apa kabarnya pemirsa Jambi TV pada malam hari ini? Tentunya kami berharap seluruh pemirsa Jambi TV selalu dalam keadaan sehat wa alviat Walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang tengah Belanda kita pada saat ini Dan tentunya kami juga selalu mengingatkan kepada seluruh pemirsa Jambi TV yang ada di rumah Untuk selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 Anda Senang sekali tentunya pada malam hari ini saya Fitriya Pramadian kembali menyiapkan Anda semua Di program talk show Dewan Menjawab pada malam hari ini Ya pemirsa Jambi TV seperti yang kita ketahui juga bahwa KPU Provinsi Jambi telah menetapkan Bahwasannya pasangan Alharis dan juga Abdullah Sani sebagai gubernur dan wakil gubernur Jambi terpilih Masa bakti 2021-2024 Dan tentunya juga bagaimana PR dan juga tantangan ke depan untuk pasangan baru ini Dalam membangun Provinsi Jambi lebih baik lagi ke depan Dan bagaimana pula tentunya kerjasama pasangan baru ini dengan eksekutif dan juga legislatif yang ada di Provinsi Jambi Tentunya isu pada malam hari ini akan sama-sama kita bahas Yang sudah hadir pada malam hari ini bersama saya di studio Jambi TV Ada wakil ketua DPRD Provinsi Jambi ada Bapak Roki Chandra SE atau yang kerap disapa Bang Roki Chandra Selamat malam Bang Roki Selamat malam Mbak Fitri Apa kabarnya malam hari ini Bang? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Tentunya semangat gue untuk menyapa pemirsa Jambi TV pada malam hari ini Bang ya Iya selamat malam seluruh pemirsa Jambi TV seluruh Provinsi Jambi Baik tentunya pemirsa Jambi TV itu dia Dewan yang pada malam hari ini sudah hadir bersama saya di studio Jambi TV Dan nanti akan berbincang-bincang Tentunya kita akan membahas tema mengenai harapan untuk gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi yang baru Langsung saja kita akan berbincang dengan Bang Roki Chandra disini Untuk sapa anaknya Bang Roki ya Bang? Iya siap Baik Bang Roki Chandra Tentunya pada malam hari ini Sebelum kita membahas lebih banyak lagi mengenai kemimpinan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi yang baru nantinya ke depan Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Abang Selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi ini Bang terlebih dahulu Bagaimana nih pendapat Abang mengenai pilkada serentak yang sudah selesai dilaksanakan nih Bang? Iya Iya Alhamdulillah ya Pesta Demokrasi di Provinsi Jambi sudah dilaksanakan Meskipun dengan dua kali pilkada Ada pilkada serentak dan juga PSU Semuanya dapat terlaksana dengan baik Dengan damai tanpa ada suatu Masalah satu apapun yang betul-betul Membuat kita Intinya Terlaksana dengan baik dan juga Mudah-mudahan hasil dari pemilu ini Bisa juga berjalan dengan baik Hasil pesta demokrasi ini Melahirkan pemimpin-pemimpin Yang nantinya juga bisa memberikan Yang terbaik untuk rakyat Provinsi Jambi Tentunya harapan kita bersama Harapan kita bersama Baik dan kita ketahui juga nih Bahwa KPU Provinsi Jambi telah menetapkan Pak Sangat Al Haris dan juga Abdullah Sani Sebagai Gubernur Jambi terpilih Masa bakti 2021-2024 Menurut Abang nih Selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Bagaimana PR yang sangat menjadi Hal yang penting dan juga sangat dinotis Bagi kepemimpinan baru ke depannya Ya tentunya Kepemimpinan nanti Gubernur terpilih Banyak sekali PR yang harus mereka selesaikan Yang paling utama adalah dari Sendi-sendi pemerintahan itu sendiri Birokrasi hari ini yang Banyak sekali PLT pelaksana tugas Ada hampir 15 OPD PLT Penataan birokrasi ini menjadi sangat penting Bagi perjalanan pemerintahan Provinsi Jambi Ini menjadi Menurut saya hal utama yang harus mereka jalankan Berikutnya adalah Bagaimana Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Menggali potensi PAD di Provinsi Jambi Karena Kalau hanya mengandalkan APBD Provinsi Jambi itu saja Kita sama-sama ketahui semuanya sedang berat APBD Jambi tahun 2021 ini APBD terberat Semasa berdiri Provinsi Jambi Jadi memang Gubernur terpilih harus PAD mencari Menggali potensi-potensi yang belum tergali selama ini Baik itu dari alamnya Baik itu dari Bidang perkebunannya Bidang pertambangannya Bidang migasnya Itu memang harus digali kembali Agar nanti Gubernur terpilih ini bisa membangun Sesuai dengan visi misinya Terlaksana dengan baik Dan janji-janji politiknya bisa terlaksana Dan dituntaskan Sampai akhir masa jabatannya Itu tentunya PR-PR yang sangat penting dihadapi Wah itu sangat Berikutnya lagi selain birokrasi dan PAD juga Masalah pandemi COVID-19 Juga melanda di Provinsi Jambi Itu juga butuh penanganan yang sangat serius Stressing-stressing yang juga Harus kuat Berikutnya juga Masalah pendidikan Sebentar lagi Kita akan menghadapi PPDB Penerimaan Mahasiswa baru Ini juga selalu menjadi masalah Setiap tahunnya Itu juga harus ditangani Banyak lagi permasalahan-permasalahan lain Yang harus ditangani Terutama juga terkait BOT-BOT Yang ada di Provinsi Jambi Dan banyak sekali Indahnya Gubernur terpilih nanti Harus lebih Reaktif Dalam menangani masalah Harus lebih inovatif Dalam membangun Dan juga Harus lebih Menjadi tauladan lah Bagi Rakyat Provinsi Jambi Benar sekali Rasa seperti itu ya Iya Dan tentunya dari beberapa PR-PR penting Yang akan dihadapi oleh Kepemimpinan yang baru nantinya nih Bang Roki Bagaimana nih Dewan Akan menjalin kerjasama yang baik Dengan Kepemimpinan Jambi yang baru ke depannya Iya Kami dari DPRD sendiri Karena kami bagian dari Pemerintah daerah Tentunya Apapun visi-misi Pak Gubernur terpilih Selagi itu Pro kepada masyarakat Kita akan dukung Dan tugas kami sebagai Di bidang pengawasan kami Apa yang kira-kira tidak baik Yang akan kami kritisi Dari segi pengawasan Dari segi anggaran Terutama bagaimana Pembagian anggaran-anggaran ini Berkeadilan dan merata ya Dan juga apalagi Sudah ada mandatory spending Yang diatur oleh undang-undang Sehingga Kebutuhan-kebutuhan Anggaran Untuk OPD-OPD lain Mungkin juga akan berkurang Tetapi Ada banyak hal yang memang harus Dilakukan dengan Pembagian anggaran-anggaran ini Berikutnya di Legislasi Legislasi ini juga Di Pembentukan undang-undang Terjadi Ada masalah tersendiri Untuk Gubernur terpilih Apalagi nanti Kita Sedang mulai Menyinkronkan Terkait Undang-undang Cipta Kerja yang ada di Indonesia ya Ini juga kita Provinsi Jambi memiliki PR Bagaimana Menyinkronkan undang-undang Yang telah dibentuk oleh Pemerintah Pusat Kita juga harus Membuat Turunan-turunan dari Undang-undang tersebut Dan Ini menjadi PR tersendiri juga Untuk Gubernur terpilih Bagaimana menarik Investasi dari luar Bisa masuk ke dalam Daerah Provinsi Jambi Baik Dan tentunya dari Banyaknya PR-PR Dan juga Hal-hal yang akan dihadapi Oleh kepemimpinan baru Tentunya bekerjasama juga Dengan Dewan Yang akan mendukung juga Tugas-tugas Dari kepemimpinan baru Nantinya nih Bang Terobosan apa nih Yang saat ini Sangat diharapkan oleh Mungkin terkhusus Dari Abang sendiri dulu Untuk kepemimpinan baru nantinya Ya terkhusus Terobosan Menurut saya Terobosan yang paling penting Dilakukan oleh Pemerintah nanti Selain Penyusuran Birokrasi yang handal Dan juga Penggalian potensi-potensi PAD ya Pendapatan daerah Pendapatan daerah Yang Menjadi PR penting Dan juga Terobosan bagaimana Bisa menarik APBN Untuk masuk ke Provinsi Jambi Anggaran dana pusat Nah APBN ini juga Menjadi Sangat penting Karena kita tidak sanggup Membangun Provinsi Jambi Hanya mengandalkan APBN di daerah saja Yang hanya 4,2 triliun Butuh APBN Untuk mensupport Pembangunan di Provinsi Jambi Nah disinilah juga Kepiawayan Seorang Gubernur Teruji Dengan menyusun program-program Dengan menyusun Rencanaan-perencanaan yang matang Sehingga bisa dipresentasikan Di tingkat pemerintah pusat Nah kita harapkan Gubernur terpilih ini Mempunyai gagasan-gagasan Dengan perencanaan-perencanaan yang matang Dan membuka Membangun jaringan-jaringan yang Baik di pusat Sehingga nanti APBN bisa Membantu Pembangunan di Provinsi Jambi Saya rasa seperti itu Baik Tentunya juga Baru Kicandra Harapan kita bersama juga Kepada kepemiliran baru nantinya Dengan banyak PR-PR Yang akan dihadapi Untuk kemajuan Provinsi Jambi Dan kita tentunya Masih akan membahas Lebih detail lagi Perbincangan kita Pada malam hari ini Bersama sosok Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Tentunya Kita akan kembali Setelah usai jeda berikut ini Masih di Dewan Menjawab Sampai jumpa